Indikatornya bisa dikatakan hipertensi, kalau tekanan darahnya seperti apa nih dok? Kalau tekanan darahnya itu di atas 140 yang atas, yang bawah di atas 90 kita sudah mengatakan itu hipertensi Jadi memang pemeriksaan sangat penting dan kita jangan takut minum obat Walaupun obat bukanlah satu-satunya terapi untuk pasien hipertensi Jadi masih ada beberapa terapi yang lain selain obat-obatan Berarti secara alami juga bisa diobati? Iya, termasuk Jadi yang pertama pemberian obat itu belum tentu cuma satu obat, bisa satu, bisa dua, bisa tiga Tapi belum tentu juga obat yang diberikan pasti banyak Jadi tergantung responsnya orang tersebut dan tergantung yang terapi yang lainnya dijalankan tidak Nah terapi yang lainnya tadi yang Fidel bilang termasuk menurunkan tekanan darah secara alami Dan itu bukan obat, dalam arti melakukan olahraga, melakukan perubahan gaya hidup Yang meliputi olahraga secara teratur, aktif bergerak, cukup tidur Jangan lupa cukup tidur itu cukup secara kualitas dan cukup secara kuantitas Jadi tidurnya harus nyenyak, harus dalam dan jumlah jam tidurnya juga cukup Tadi olahraga sudah, kelola stres, cukup tidur Terus jangan merokok, jangan minum alkohol Karena rokok dan alkohol itu menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi Makin sulit dikendalikan Dan orang yang normal bisa jadi malah kena tekanan darah tinggi Kalau merokok atau minum minuman beralkohol Jadi tolong pola hidup sehat itu sangat penting untuk mencegah dan mengobati Terima kasih telah menonton!